Halo guys, selamat datang di channel Veriglarity. Di depan saya sudah ada smart tester dengan menggunakan LCD 16x2. Di sini ada 2 macam LCD 16x2 yang tampilan layarnya berwarna hijau dan juga berwarna biru. Saya akan melakukan modifikasi pada layar LCD ini. Kenapa saya perlu melakukan modifikasi atau perubahan pada salah satu LCD ini? Karena untuk tampilannya seperti ini, untuk yang biru, kadang-kadang tidak terlalu terlihat. Karena apa? Karena ini biru agak cerah dan ini warna putih beda sama yang hijau. Sangat jelas untuk tulisannya. Jadi seperti ini. Jadi demi kenyamanan, saya lebih memilih warna hijau ini karena tampilannya sangat jelas. Beda sama yang biru ini. Kalau yang biru menurut saya sih, untuk tampilannya bagus ya. Cuman kadang-kadang kan yang diperlukan itu tulisan. Jadi kita akan memodifikasi ini supaya tampilannya mirip seperti ini ya. Tulisannya hitam dengan latar belakang hijau. Kalau ini nanti kita akan rubah. Tulisan asalnya tulisan putih, kita akan rubah menjadi tulisan hitam ya. Latar belakang cerah ya. Oke, masuk kita ke tutorialnya. Pertama kita akan lepaskan ya untuk pengaitnya. Di sini ada 6 pengait. Mudah saja kita untuk melepaskannya. Bisa dengan tangan kosong seperti ini. Kita buka pengaitnya. Jadi lurus ya. Asalnya bengkok nih. Oke. Nah, setelah ini kita lepaskan. Nah, setelah terlepas, kita lepaskan ini konektor ya. Bentuknya karet tapi konektor. Nah, seperti itu. Kita lepaskan dari framenya. Kemudian kita siapkan silet ya. Pada layar LCD ini terdapat dua bagian polaris. Polaris bagian atas dan polaris bagian bawah. Kita buka dulu polaris bagian atas ya. Kita harus melepasnya dengan hati-hati. Agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah polaris bagian atas terlepas, kini saatnya kita melepaskan juga polaris bagian bawah. Dengan cara yang sama seperti cara melepas polaris bagian atas. Polaris bagian bawah ini saya lepaskan dengan tujuan untuk dibalik cara pemasangannya. Asalnya pemasangannya seperti ini. Jadi dibalik menjadi begini. Nah, jadi begini ya. Jadi dibalik kita coba buktikan. Kita akan praktekan. Dipasangkan dulu polaris bagian bawahnya. Sementara untuk polaris bagian atas, nanti kita uji coba untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, disini sudah dipasang ya. Untuk polaris bawah, asalnya seperti ini. dibalik menjadi seperti ini, pemasangannya ya. Jadi sekarang ketika dipasangkan. Nah, ini dipasangkan aslinya. Dia agak ungu ya. Asalnya biru jadi ungu. Kita akan coba hidupkan. Nah, tampilannya agak ungu ya. Asalnya warna biru karena polaris bawah dibalik. Jadi asalnya itu kita akan putar-putar. Nah, asalnya seperti ini ya. Warnanya biru. Jadi kita akan mencari. Mencari posisi. Kita akan mencari posisi seperti apa ketika tulisan warna hitam ya. Tinggal putar-putar saja seperti ini. Nah, sudah terlihat. Nah, ini dia. Ternyata posisi polarisnya seperti ini. Jadi ini tidak bisa dipakai ya. Karena kalau ingin warnanya hitam putih, harus posisinya seperti ini. Cuma saya sudah siapkan polaris bekas ponsel. Ini bekas layar ponsel. Sudah saya lepas untuk kaca LCD-nya. Dan kita akan coba ke sini ya. Kita akan aplikasikan ke sini. Nah, asalnya seperti ini ya. Warna biru. Kemudian kita ubah yang polaris bagian bawah. Asalnya seperti ini. Pemasangannya dilepas menjadi seperti ini. Di balik. Kemudian untuk bagian atasnya. Asalnya warna biru seperti ini. Nah, seperti ini biru. Jadi sekarang kalau dipasang jadi warnanya agak ungu ya. Agak ungu-unguan seperti ini. Nah, kita akan mencari ketika tulisannya berubah menjadi hitam. Seperti apa? Kita tinggal memutar saja. Memutar sampai didapatkan sesuai yang diinginkan. Nah, ternyata seperti ini ya. Kita akan gunting bentuknya. Seperti ini gunting. Nanti kita akan pasangkan seperti ini. Jadi ini sudah cocok ya. Seperti layar yang ini. Oke, kita akan gunting dulu bentuknya. Mengikuti bentuk yang dipasangkan di sini. Kita akan memotong ini. Namun kita akan mengukur dengan ini ya. Jadi ini ditempel di sini. Perhatikan untuk posisinya. Kalau sudah pas. Nah, berarti seperti ini. Kita ini ditempel di sini ya. Ini untuk menentukan untuk... Apa namanya? Untuk ukuran ya. Ukurannya. Supaya posisinya tidak berubah. Oke, nah kita sudah dapat. Ini dia. Kita akan pasang di sini ya. Nah, mantap bukan? Sudah jelas sekali. Kita akan pasang. Oke, selesai seperti ini. Jadi hampir mirip ya jadinya. Asalnya biru. Sekarang jadi hijau. Mirip sekali. Ini asalnya biru ya. Kita akan coba. Kita akan coba matikan dulu. Kita akan lihat. Kita akan cek apakah berubah. Jadi seperti ini. Kita lihat. Yes. Mantap sekali. Ternyata untuk modifikasi kita saat ini berhasil ya. Ini jadi warnanya hitam. Di atas hijau ya. Tidak seperti sebelumnya. Yang warna biru. Tulisannya putih. Sekarang tulisan hitam. Latar belakangnya hijau. Jadi mirip sekali sama ini ya. Nah, seperti itu. Cara merubah layar LCD 16x2 yang asalnya tulisan putih dengan latar belakang biru. Sekarang jadi tulisan hitam latar belakang hijau. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.